I like the way you look at me. Saya suka caramu memandangku, weh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar Bahasa Inggris hanya di LC. LC makes everyone speak. Good morning, LCers. Welcome back to our channel Kampung Inggris LC. Inti itu teaching tutorial program with me, Miss Dewi. Miss yang paling sweet di Kampung Inggris LC. LCers, tau gak apa perbedaan kata C, looks, sama watch? Nah, hari ini kita akan membahas apa perbedaannya dan gimana cara menggunakannya. Yang pertama adalah kata C. C di sini kelas katanya adalah verb. Bisa jadi verb 1, verb 2, atau verb 3. C, saw, and seen. Nah, C di sini artinya melihat tetapi tidak ada unsur kesengajaan. Jadi memang kita tidak sengaja melihatnya atau memang terlihat oleh mata kita. Jadi, ya terlihat gitu aja ya, nampak. Gak untuk diperhatikan lebih. Oke, itu artinya C. Oke, contohnya. When I wanted to go to LC, I saw a lot of cars parked beside my home. Ketika saya mau berangkat ke LC, saya tuh melihat ada mobil-mobil di samping rumahku. Tapi gak perhatikan kan sama mobilnya. Nah, hanya lihat-lihat aja. Oke, next example kita bisa mengatakan. I see a lot of teenagers in the park every Sunday. Oke, aku melihat banyak remaja di taman setiap hari minggu. Nah, hanya dilihat aja. Gak diperhatikan, oke? Next, kata-katanya C ini juga bisa berarti C tahu ya. Kalau tidak diikuti oleh objek. Jadi, oh, I see. Kayak gitu. Jadi, oh, saya tahu. Oh, iya, saya mengerti. Saya paham. Oh, I see. Dan C kalau dia di verb ink kan, I'm seeing a doctor. C di sini bisa berarti menemui. Ya, bukan saya melihat dokter. Wah, gak enak banget ya. Ngapain lihat-lihat dokter. Oke, I'm seeing a doctor. Berarti saya bertemu dengan dokter. Oke, next. Kata selanjutnya ada kata look. Nah, look di sini melihat tetapi dia dengan maksud tertentu. Atau memang ada unsur-unsur kesengajaan karena kita memang mau memperhatikan satu objek tertentu. Look di sini bisa berarti lihatlah. Look. Lihatlah. Atau look at. Melihat ya. Oke, contohnya. Look. It's raining outside. Lihatlah. Di luar tuh lagi hujan. Nah, contohnya lagi kalau dia pakai look at yang berarti melihat. Why do you look at me like that? Kenapa kamu lihat saya kayak gitu? Memang dia melihatnya tuh kayak ada perhatian banget gitu. Jadi, why? Why do you look at me like that? Atau I like the way you look at me. Saya suka caramu memandangku. Wih. Oke, next else years. Kata yang selanjutnya adalah watch. Watch di sini artinya adalah menyaksikan atau menonton. Jadi, watch ini lebih fokus lagi daripada look. Kenapa? Karena kita hanya fokus pada satu objek saja. Contohnya. Hey, what are you doing? I'm watching a movie. Ya, aku lagi nonton movie. Jadi, dia hanya fokus pada movie-nya aja. Bukan fokus pada yang lain. So, we can use the word watch. Jadi, kita bisa pakai kata-kata watch. Contohnya lagi. I like watching television. Saya suka menonton TV. Suka menonton acara yang ada di TV. Bukan mentelengin TV-nya. Next, contohnya lagi. Misalkan nih. Did you watch football match last night? Nah, kamu tadi malam nonton nggak pertandingan sebok bolanya? Nah, like that. Oke, well, else years. Itu tadi perbedaan dan cara penggunaan si look sama watch. Ingat, kalau C itu, dia melihat, memang terlihat oleh mata. Tapi kalau look itu, kita melihat satu objek, tapi kita juga melihat yang lain. Tapi kalau watch, watch di sini benar-benar fokus sama satu objek saja. Oke, got it? So, see you for the next video. Jangan lupa, else years. Kalau else years bingung tentang pelajaran bahasa Inggris, bisa tanya di kolom komen. Oke? Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC. Bye, else years. Kampung Inggris LC.